Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya sedang berhadapan dengan bahan bonsai di lawa nah kalau hanya sudah saya program dulu ini saya tanam di pot yang kecil di pot cepet dulu dan sudah saya wiring dulu kemudian saya pindahkan ke pot yang ukurannya lebih besar tujuannya untuk mempercepat perkembangan pembesaran dahan dan sekarang dahannya ini sudah lumayan besar-besar malam ini akan saya coba wiring coba saya akan rapihkan kembali ini loa nya dulu saya hasil dong kemarin dari hasil stek juga ada dan yang ini hasil dongkel ini terlihat dua ya terlihat dua batang dan dibawahnya ini sebenarnya menyatu ini satu batang sebenarnya cuma perakarannya masih saya timbun belum saya ekspos nanti setelah beres proses wiring dan pembentukan dasar sudah selesai nanti saya akan coba untuk pindahkan ke pot dan akan diganti medianya dengan media baru sekalian akan memprogram akar kembali nah ini masih sengaja masih ditimbun akarnya Oke untuk saat ini saya akan coba untuk pruning terlebih dahulu saya akan coba untuk buang beberapa bagian daun dan dahan yang tidak diperlukan agar nanti untuk proses wiringnya lebih mudah ya dan lebih gampang untuk diarahkan dan dilihat bentuknya bagusnya seperti apa Oke terus saksikan video ini dan jangan lupa dukungannya untuk like comment dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 pas sekaligus dan medianya juga langsung ukuran ini dengan ukuran batang selesai ini sudah agak terlalu lumayan besar selamat menikmati oke kawan-kawan sambil wiringnya disana juga saya ditemani kopi dan juga susu dan juga ditemani ditemani rekan saya bantuan itu aduh istirahat oke lanjut lagi ya proses wiringnya teman-teman lanjut lanjut loa di sini kebanyakan silfik stek saya mau sitri ini paling sedang betul kita unbedingt sehingga ukurannya sangat kecil sekali ini kurang lebih seukuran lingkungan selamat menikmati 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 untuk silaturahmi ke teman-teman semua saya semoga dengan berjalan silaturahmi dan saling support saling melukung kita semua saya melakukan perbedaan yang sukses semua untuk kawan-kawannya Oke proses wearing masih berjalan dan ini kawat yang saya gunakan kawat tukas kawan-kawan kawat tukas dari copotan bonsai yang lainnya sehingga tidak tidak rapi ya Nah oke kawan-kawan untuk saat ini si bonsai loa saya saya cukup wearing seperti ini dulu tinggal kita lihat kekembangan selanjutnya mudah-mudahan ini menjadi bahan bonsai yang bagus ya untuk selanjutnya saya akan review lagi kekembangannya dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video saya terima kasih banyak mudah-mudahan kalian semua teman-teman yang selalu support selalu diberi kemudahan rezeki kemudian selalu dilindungi Allah subhanahu kawan-kawan dan jauhkan dari segala penyakit ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh